Saudara kita beralih ke informasi lainnya, pelaku penusukan terhadap Sheikh Ali Jaber hari ini menjalani serangkaian tes kejiwaan dari petugas bidang kedokteran kesehatan Polresta Lampung. Pelaku saat ini masih ditahan di Polresta Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Sangka Andri Alpin terus diperiksa untuk mengetahui motif penusukan yang dilakukannya terhadap Sheikh Ali Jaber hari minggu lalu. Orang tua tersangka juga turut dimintai keterangan oleh Polresta Bandar Lampung terkait keseharian tersangka. Ayah tersangka menyebut anaknya mengalami gangguan kejiwaan sejak tahun 2017 dan pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa. Tahun berapa Pak Mida Pak? Pak katanya 2015 atau 2016 sempat dirawat di RSJ ya Pak? Iya, iya. Apa Pak penyebabnya awal ya Pak? Ya mental aja karena gangguan aja. Sekarang kamu lagi atau gimana sih Pak? Ya mungkin. Pas dirawat. Seminggu, seminggu, seminggu. Seminggu dirawat di RSJ Pak? Perkembangan terkini kasus penusukan pendakwah Sheikh Ali Jaber di dalam masjid di Kota Bandar Lampung. Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Sindi Tanian dari Kota Bandar Lampung di Lampung Sindi. Pasca penetapan tersangka, apakah tersangka masih diperiksa saat ini? Ya selamat siang Radi dan juga saudara. Ya benar sekali bahwa hingga dua hari pasca penusukan yang menimpa pendakwah Sheikh Ali Jaber ini tersangka AA masih terus menjalani pemeriksaan mendalam di Polresta Bandar Lampung. Kami tadi sempat melihat bagaimana kondisi ruangan, tempat tersangka menjalani pemeriksaan. Ada sejumlah petugas, Kapolres juga hadir langsung, kaset reskrim dan sejumlah orang yang juga akan memeriksa secara mendalam tersangka dari penusukan ulama sekaligus pendakwah Sheikh Ali Jaber. Tadi sempat disampaikan bahwa juga orang tua dari tersangka ini sempat mengatakan bahwa anaknya mengidap gangguan jiwa. Namun setelah dikonfirmasi oleh pihak rumah sakit jiwa Provinsi Lampung bahwa tidak pernah ada rekamedik yang menyatakan bahwa tersangka ini pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Maka sejumlah hal ini juga yang masih terus dilakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap tersangka di Polresta Bandar Lampung. Dan menurut pihak polisian juga nantinya tersangka ini akan ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari Senin lalu. Saya mengatakan bahwa sempat dinyatakan oleh ayah pelaku bahwa pelaku ini mengalami gangguan jiwa namun pihak rumah sakit jiwa tidak menyatakan tidak pernah punya rekam jejak maksud saya untuk si pelaku ini memiliki gangguan jiwa. Lalu apakah sebelumnya ada dugaan motif pelaku ini melakukan penusukan kepada Sheikh Ali Jaber ini apa sebenarnya Cindy? Baik, terkait motif penusukan yang dilakukan tersangka, tadi pagi saya sempat menghubungi Kabupaten Pumas Polda Lampung, Pembespol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani Pandra Arsyad menyatakan bahwa sementara pemeriksaan yang sudah berjalan ini menyimpulkan kesimpulan sementara yang menyatakan bahwa tersangka A.A. motif dibalik penusukan yang dilakukan tersangka A.A. ini karena sebelumnya tersangka sempat mengenal Sheikh Ali Jaber melalui media yang kerap ia lihat. Mendengar Sheikh Ali Jaber ini datang ke Bandar Lampung dan juga mengisi salah satu kajian di masjid yang juga dekat dengan tempat tinggal tersangka, maka dengan inisiatif tersangka ini mendatangi Sheikh dan langsung melakukan penusukan. Tapi juga keterangan ini dikatakan Pembespol Zahwani Pandra Arsyad masih keterangan sementara yang didapatkan dari tersangka tentu pihak polisian hingga saat ini 15 September 2020 masih terus melakukan penyelidikan mendalam terhadap tersangka penusukan pendakwa sekaligus ulama Sheikh Ali Jaber. Ya, keterangan tersangka ini juga tentunya nanti akan dirangkai dengan hasil observasi kondisi kejiwaan pelaku. Sejauh ini bagaimana hasilnya observasi kondisi kejiwaan tersangka? Betulkah akan dipindahkan ke rumah sakit jiwa sih? Ya, sejak tersangka ini ditahan bahkan Kapol Dalampung juga menyatakan bahwa terkait selain pemeriksaan mendalam terhadap pelaku tentu yang juga disoroti adalah pemeriksaan bagaimana kondisi kejiwaan pelaku. Ini untuk memastikan pernyataan dari kedua orang tua tersangka yang mengatakan bahwa anaknya sempat mengidap gangguan jiwa. Tentu keterangan ini tidak ditelan mentah-mentah. Pihak polisian akan membuktikan hal tersebut bekerjasama dengan tim ahli selain melibatkan dari pihak rumah sakit jiwa Provinsi Lampung, pihak polisian juga dibantu ahli psikiater dari Mabes Polri untuk memeriksa kejiwaan dari tersangka. Namun hingga saat ini pihak polisian belum mengungkap kepada publik seperti apa hasil pemeriksaan itu yang nantinya akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Namun menurut dari pihak polisian juga setelah pemeriksaan ini berlangsung, nantinya hasil pemeriksaan bersama tersangka akan diserahkan ke pihak rumah sakit jiwa Purungan Yau Provinsi Lampung untuk ditindaklanjuti dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian. Radi. Baik, terima kasih. Sindy Tania melaporkan langsung dari Bandar Lampung-Lampung.